Intro Oke selamat datang di channel saya anak tua Bersama gue Aditya Wangsa dan Lendi Di segmen lo harus tau Let's go guys Lo harus tau Masa gak tau Alright guys So Kembali lagi di lo harus tau Masa Apa kabar ya gajanya bener Apa kabar semoga baik-baik aja sehat-sehat aja Amin Dan di lo harus tau kali ini Saya sungguhlah Sangatlah bersemangat Karena eh karena Ini ada berita yang sangat Membahagiakan buat kami para Potterhead Iya kan Semua fans-fans Harry Potter Bahkan yang bukan Gamers itu jadi pengen Main gamenya gara-gara akan Dirilisnya Hogwarts Legacy Yang kemarin baru ada Showcase baru ya setelah Hampir dua tahun mungkin Menang-menang baik Iya Jadi akhirnya ada kejelasan Game ini ternyata lanjut Dan inilah beberapa hal yang lo Harus tau Yang pertama Saudara-saudara Ini juga saya tau aja dari Lendi Karena Lendi yang gue baca Saya nanya aja Tapi gapapa yang penting kan berbagi informasi Iya Dan kita bagikan kepada kalian bahwa yang pertama adalah Game ini story-nya itu tidak di handle oleh J.K. Rowling Iya autornya Jadi buat kalian yang berharap Ini akan menjadi canon Dan kemarin waktu live Gue sama Lendi sempat berasumsi Ini bisa jadi canon Ya apapun itu Asal Bagus Tapi yang pasti Gue kasih tau ini ke kalian Biar kalian tidak Too much Expectasi aja Bahwa memang yang nulis Bukan J.K. Rowling Jadi Yang nulis adalah Si Studio-nya apa namanya Portkey Games Portkey Games Yang nulis gitu Jadi ya Seperti yang kalian tau ya Esensi dari Harry Potter Selain dunianya yang magical Adalah juga penulisan dari Sang kreator Iya Tapi at least Setengahnya dia kan minjem IP Yang udah jadi nih gitu Tinggal dikembangin aja Dan dengan Si J.K. Rowling-nya Emang iya kan Berarti mungkin J.K. Rowling Malu udah baca Oh bagus Gitu kan Mungkin awalnya kan Ini gantiin aja gitu Nah Adalah dikit kali ya Karena kan Seperti yang kita bilang kemarin Ada sedikit trouble Bersama para SJW juga J.K. Rowling Mungkin jadinya Lebih baik Tidak dilibat Tapi mudah-mudahan Sebenernya dilibat kan Cuman emang di Tupin aja Bisa jadi Itu yang pertama Yang perlu kalian tahu Yang kedua adalah Latar belakang Ini itu terjadi Jauh Berapa lama ya pak Tahunnya Ini tuh kalau gak salah Di akhir 1800 Akhir 1800 Pokoknya ini tuh Kalau gue gak salah baca Tahun kelima lah Tahun kelima Hogwarts berdiri Iya Jadi masih Angkatan-angkatan senior ya Dengan Kondisi dimana Ini berarti Bisa diasumsikan Jauh dari Jamannya si Harry Bahkan si Siapa namanya Newt Scamander Juga jauh Berarti Jadi ini adalah Memang strategi Agar mereka bisa Bermain aman Dalam Mengacak-acak Story-wise nya kali ya Iya biar lebih Lebih bebas Nge-explore aja cerita Kita pengen bikin Kayak gini nih Betul-betul Tanpa menghilangkan Esensi dari Seberapa Serunya Mengeksplore Hogwarts nya Mudah-mudahan Nah itu dia Maksudnya Itu bisa jadi Hal yang bagus Kalau di Eksekusi bagus Sama si Developer Tapi Kalau enggak Yang menariknya Dimana Jadi Soalnya kan banyak Apa ya Yang bilang tuh Awalnya Spekulasi ini Bakal jadi Origin nya Voldemort misalnya Itu adalah Sebuah spekulasi lah ya Atau enggak Mundur-mundur Grindelwald gitu Grindelwald ya Tapi Ternyata tidak Enggak ada Jadi Kita masuk ke Story-wise nya Dimana ini Bercerita tentang Si Goblin ya Si villain nya disini ya Iya Dia adalah goblin Jadi kalau lu lihat Di film Harry Potter yang Ya Harry Potter gitu ya Itu Memang Makhluk-makhluk Jutek nih Mukanya tuh judus-judus gitu Kayak Di bank ya Mereka kerja Terinvestasi di bank Ngejagain Duit Barang-barang Dan segala macem Dan emang Muka-mukanya gitu Keras-keras gitu Mukanya kan Dan disini diceritakan Ternyata goblin ini pernah Ada Masa-masa Pemberontakannya Dan dipimpin oleh Yang ada di koran itu Siapa namanya Rankov Atau siapa gitu Jadi dia yang mimpin Dan Bekerja sama juga Dengan salah satu profesor Kalau gak salah ya Terlibat juga Dan Ya intinya kita disini Balik-balik lagi sih Sebetulnya Karakter kita mirip-mirip Kayak Harry Potter ya Jatuhnya Dan Entah sengaja atau enggak Gitu sih Ya kita sebagai Murid baru Itu yang baru masuk Kalau gak salah Berhasil Ngeganggalin rencananya Si goblin ini Jadi Ketemunya disitu Akhirnya Jadilah kita Itu adalah orang yang Dipertimbangkan Keberadaannya Oleh si goblin ini Sebetulnya Premis yang mungkin Sangat familiar Main aman aja bos Formula Formula The chosen one Ya tentulah ya Namanya kita juga Dan Itu adalah Latar belakang ceritanya Jadi Yang gue harapkan adalah Walaupun ini mundur jauh ke belakang Tapi Hogwarts sebenernya Dari apa yang dipresentasikan Kita udah bisa lihat Bahwa ada Great Hall Ada Ya Sayap-sayap Hogwarts yang bener-bener Udah seperti apa yang kita bayangin At least Terus juga Ditunjukkan juga Yang namanya House Dari masing-masing Apa namanya Asrama Asramanya House-nya gitu ya Itu kayak gimana Rupanya mulai dari Gryffindor Slytherin Hufflepuff Dan juga Si Ravenclaw Nah Yang mau kita kasih tau lagi ke kalian Bahwa Kemungkinan besar itu Ini kita belum tau pastinya Mekanismenya gimana Tapi yang pasti Lu tuh bisa milih langsung Iya Jadi kan kemarin tuh Ada scene Si sorting hat-nya itu kan Meskipun gak dijelasin tuh Di showcase yang kemarin Sistemnya gimana gitu ya Nah gue sempet baca tuh Katanya Tidak ada tuh Mekanisme lu Bakal dikasih pertanyaan Yang nanti Cusioner gitu ya Iya Cusioner yang berujung pada Oh ternyata anda ini Cocoknya di Asrama ini Kalau saya pasti Cocoknya di Asrama Putri Putri mana gitu Putri Gak mau Nah jadi Ternyata Gak tau ya Gue sendiri sih cukup kecewa Mendengarnya Dimana ternyata Tidak ada proses Cusioner itu Gitu Karena gue berpikirnya Akan ada sebuah proses Atau mekanisme tertentu Yang kita tuh gak Secara langsung Memilih apa yang kita mau Gitu ya Jadi Kata sumber yang Ada nih Yaudah nanti setelah Beres Bikin karakternya gitu Luxnya Nanti ada pilihan gitu Mau Asrama yang mana gitu Setelah itu Baru ada sih scene Sorting hat Sebagai gimmick dong Cuma pelengkap aja E-linkip CG Ya gak tau ya Kalau menurut gue pribadi sih Itu adalah hal yang Agak sedikit mengacauan Gitu Karena menurut gue Ada baiknya ada Cusioner Ada Apa ya Kerem deman Dari pilihan lo yang Ya bisa membuat ini Menjadi lebih menarik Tapi udah lah Gak apa-apa Mending Nantinya lo bisa memilih Kelas mana Dan mudah-mudahan Setiap kelas itu Memang ada perbedaan Yang cukup signifikan Terhadap Bagaimana karakter lo Akan Bertumbuh Atau ber Apa ya Berkembang gitu Development karakternya Akan berbeda Iya dan misalnya kayak Keterima di Gryffindor nih Bisa main ke Yang lain gak Gitu kan Nah itu gak tau Iya juga ya Iya kan Terus Kalaupun bisa Ya Ada apa disana Apakah cuma bisa ngeliat Ruangannya doang Gini yaudah Gitu kan Iya Gak seru juga Kalau gitu Betul Dan tentunya Kalian udah tau juga Gryffindor itu akan Spesialisnya dimana Iya kan Apa sih Kalau Gryffindor itu Spesialisnya apa Spesialisnya Apa ya Pokoknya ada di masing-masing Gryffindor itu apa Slytherin itu di Darkmage Gitu kan Iya Spesialisnya Iya Hufflepuff itu Lebih ke Potion Dan Apa ya Si Fantastic Piece Kan si Newt juga Hufflepuff-hufflepuff Kalau gak salah Iya Kalau Ravenclaw yang Lebih Barbar Terpenalnya Pinter Anak-anak pinter Kalau Slytherin Yang Licek Dan itu Nanti kalian bisa Tentuin sendiri Dan yang udah gue Liat juga Disini adalah bagaimana Kalian tentunya Haus untuk eksplorasi Terhadap Hogwarts Itu sendiri Dan kita bisa liat Memang kayak tangga-tangga Yang kayak puzzle itu ada Lukisan-lukisan Iya kan Yang menjadi Apa ya Salah satu ciri khas juga Itu udah ada ternyata Bahkan hantu-hantu Termasuk si Headless Nicholas Dia itu udah ada Jadi ini akan menjadi Hogwarts yang walaupun Jauh sebelum Harry Potter Tapi ada beberapa hal Yang tentunya membuat kita Datang ke Hogwarts Yang kita tahu Yang Harry Potter itu Sekolah di situ Gitu loh Sama ini sih Kayak Ada ininya gak ya Dynamic time-nya gitu Dynamic time-nya ada sih Kalau diliatin kan Selain weather gitu ya Ada dynamic weather Udah confirm Tapi time-nya Mudah-mudahan juga ada Kayak bully Kalau gak salah dulu kan Jam sekian tuh Lu ada kelas ini Harus datang Iya Nah nanti misalnya Ada lagi sore Misalnya tuh lu bisa pakai Buat lu mau explore dungeon-nya Bisa Misalnya gitu kan Bisa jadi mekanismenya seperti itu ya Bisa jadi Dan tentunya Lu juga bisa mengunlock Beberapa hal Terkait dengan Kelas apa yang pengen lu hadiri Nah ini juga yang gue Sangat penasaran Kira-kira mekanismenya Atau pendekatannya Bakal seperti apa Bener-beneran cukup seru Karena katanya Eksplorasi di luar Dari Hogwarts-nya juga Wah menarik Harusnya itu kan Maksudnya Sebagai game open world Gitu kan Iya Opsmith lah Dan ada Daikon Haley Gitu kan Yang memang kita selalu ingin Tahu disana ada apa Di Forbidden Forest Itu kalau kita eksplor ada apa Gitu ya Dan katanya kita bakal ketemu Random NPC juga katanya Disana Dimana kita juga bisa Mendapatkan beberapa hal baru Dari mereka Nah bentuk hal barunya apa Kita gak tau nih Kira-kira apa aja Karena memang Nanti mungkin Bagaimana lu eksplor Akan mempengaruhi Bagaimana karakter lu juga Akan Terdevelop gitu Iya Pada akhirnya Apa ya Ya ini kayaknya kurang satu NCC-nya gitu kan Gede Fyndor ada Gede Fyndor Slytherin ada Slytherin ada Si Havrop Puff juga ada Si Ravenclaw yang gak ada NPC-nya gak ada Untuk jadi companion gitu ya Nah itu Kan nanti bisa tuh Misalnya lu lagi misi Atau gak dari dia Gitu yang kasih misi Nah pas di combat-nya Dia tuh bakal ngebantuin gitu kan Oke Oke Itu juga Gak tau ya Apakah akan ada nantinya Gitu ya Cuman sejauh ini kita ngeliat gak ada ya Kemarin gak ada gitu Gue juga Ya mungkin gak tau lo ya Cuman pas gue baca lagi Oh ya gak ada ya Cuman tiga gitu Oke Jadi itu adalah hal-hal yang memang Sudah kita ekspektasikan Dan beberapa kekhawatirannya juga Bisa dibilang Selanjutnya adalah mengenai Broomstick Broomstick Sebagai alat reversal Karena kemarin kita juga dapet insight Bahwa memang Broomstick-nya itu memang sudah ada Tapi Quidditch-nya itu belum ada di masa itu Belum ada Jadi ekspektasi Quidditch Lupakan Karena harusnya tidak ada Berarti Quidditch At least Broomstick-nya bakal ada kelasnya At least Broomstick-nya bisa kita pakai Untuk alat Traversal Mungkin Kemungkinan besar sih Harusnya begitu ya Selain bisa naik Si creature-creature-nya Hippogriff gitu-gitu ya Gue gak tau juga sih Harusnya ada berapa creature Nanti yang bisa kita Mounting gitu ya Walaupun at least Bisa hippogriff aja Gue udah semeng banget gitu ya Minimal Dan katanya juga kita bisa Ini katanya ya Gue gak tau ya Apakah kita bisa bener-bener Kayak Pokemon gitu Nanggepin beast-nya Abis itu bisa kita piara loh pak Kita bisa bikin shelter-nya juga Dan ada apa sih Tempat buat kita Nanam-nanam itu loh pak Oh iya Yang ada countdown-nya itu ya Dimana disitu mungkin Kita akan memanage Hal-hal yang Misalnya mungkin ada beberapa Crafting material yang susah Untuk didapet Kita bisa cari Seed-nya Kita bisa tanam sendiri Bisa Agar lebih mudah Dan ya itu yang Gue ekspektasiin sih Karena sebetulnya Kalau di game-game RPG Bukan hal yang baru Mix and match Antara Action Pengembangan stat Development character Dan juga Adanya farming simulator Dan segala macem Bukan hal yang baru Iya Udah banyak banget yang pake Bedanya ini emang Harry Potter gitu Dunianya Harry Potter Yang kita para Potterhead Udah dambah-dambahkan Sejak lama gitu Tapi kalau ngomongin Pokemon tadi tuh Kayaknya kalau cuman Ditangkepin Terus dipiara Kurang seri loh Menurut gue Menurutnya Lendy gimana Baiknya Ilayahnya Pokemon Bisa di Battle juga Siapa tau ya Atau at least Bisa disummon pak Ya kalau disummon Cuman kebutuhannya Traversal doang Misalnya buat Dibuat ting Kayak kurang lengkap Misalnya Kalau bisa disummon Terus dia bisa Suruh gelut juga Ya at least yang Misalnya lu bawa ini Pas battle Nambahin stat Misalnya dia Gak punya kemampuan Combat yang bagus Misalnya Kan ada tuh Pokemon Gak begitu juga kan Bisa jadi seperti itu Karena kita juga bisa Ekspektasikan Di game ini Bakal nemuin Banyak mini game Termasuk di kelasnya juga kan Karena disiap kelas Bakal ada mini game Apakah nanti ada mini game Yang juga melibatkan Para creaturenya Atau enggak Kita juga gak tau Mudah-mudahan Bisa seberwarna Apa yang dibayangkan Juga sih Karena kalau gue ngeliat Emang Semua orang Gue rasanya Termasuk kemarin Waktu kita lagi live Ada temen-temen Yang bilang Emang too good to be true Somehow Kalau emang ini bisa Tereksekusi sebagus itu Karena ini bakal Nongol juga Di beragam platform Bahkan yang kaget Ternyata ini Akan ada juga Di Nintendo Switch Nah itu dia Yang gue gak nyangka Soalnya kemarin Ada yang Wah next game only Enggak Kan gue bilang Tapi gak Expect sampai ada Di Nintendo Switch Nah itu dia Dan itu adalah hal Yang juga cukup Mengkhawatirkan Karena kalau harusnya Ini menjadi game Yang gede banget Karena kita selalu Punya referensinya Yang terakhir Adalah Elden Ring Yang kita mainin Apakah akan sebesar itu Ya Harusnya sih Nintendo Switch Berat kali Kalo bener ya Kecuali ternyata Karena ada di Nintendo Switch Juga Ada di Last game juga Ternyata tidak sebesar Yang kita bayangin Banyak scripted Thingsnya Itu kayaknya Kita akan kecewa ya Mungkin kalau Jangan dibandingin Elden Ring sih Kayaknya emang Agak jauh ya Karena Elden Ring tuh Rilis Berapa Dua tiga mingguan ya Ya Lu liat sekarang tuh Masih banyak gitu Hal yang baru Oh bisa begini ya Ada lagi Ada lagi Lewat sini Nembusnya kesini Kayak gitu-gitu Karena bener-bener gede banget ya Gak bisa kita berekspektasi Sebesar itu juga sih Memang kita harus Kecilin-kecilin Dan yang last Mengali selain Adalah mengenai Combat Mechanic Yang mungkin Orang-orang Apa ya Ngeliatnya ini Fluid banget Ini kayaknya bakal keren banget Seperti yang lain dibilang Real time Kita bisa gonta-ganti spell Dari Ijo Kuning Ya kan Dari Bahkan kita bisa nge-spell Avacadabra Iya bisa Itu bunuh Berarti kan Itu bisa Dan ada konsekuensinya Harusnya Ada Kalau gak salah di showcase kemarin Si naratornya bilang kan Disini juga Ya bisa gitu Pakai spell itu Cuman Ya ada konsekuensi gitu Pastinya Dan kita belum tahu Konsekuensinya apa nih Kalau kita pakai spell tersebut Soalnya di Quasinya juga Ada moral choice-nya juga Misalnya lu Mau jadi baik Atau enggak Justru Kalo ngomongin moral choice Gue gak bisa gak inget Fable sih emang Nah iya Cuman apakah Akan berakhir seperti Fable gitu Yang cukup kompleks sih Maksudnya cukup Impact gitu ya Lu bisa jadi jahat atau enggak Itu juga belum tahu sih Ya sudah lah Overall itu yang mungkin Pengen kita bahas Dan yang pengen kita kasih tau ke kalian Mungkin kalian bisa kasih masukan juga Tulis aja di kolom komentar Apa aja Dan tentunya gue sama Lendy Berharap yang terbaik Dan udah pasti Ini gak ada microtransaction Sudah dipastikan Oleh developernya bahwa Kekhawatiran kita semua Akan adanya microtransaction Yang kemarin kita juga udah point out Di sini nih Dilihatin nih Pas dibelanja-belanja Ada currency yang berbeda-beda Belanja sama itu Yang pas nge-craft Item itu tuh Apakah bisa dipercepat atau tidak Dengan microtransaction Dan jawabannya adalah Ternyata Tidak ada Jadi sudah aman Kecuali kalian Pengen aja biar instant gitu Gak usah nunggu setengah jam Sejam Ya gak apa-apa Ada Ya mungkin Kalau gitu ada Gak ada Jadi emang sama sekali gak ada Katanya jadi harusnya Kalian bakal dapetin Full game Dengan full experience Yang tidak diganggu oleh Kesan microtransaction Karena Udah banyak game Harry Potter Yang mirip-mirip dengan ini Yang ada di Android Yang ada di mobile Yang punya eksplorasi Yang juga cukup oke Tapi yang memang terbatas Kendalanya adalah Penyebaran dari gamenya Yang cuma di China Gue liat juga di story-nya Hachit kemarin Dia bilang ada nih Yang kayak gini mirip Tapi memang microtransactionnya Kenceng banget Jadi bener-bener ini adalah Jawaban lah buat kita semua Dan Tentunya Selalu di ujung video Gue akan bilang Rendahkan ekspektasimu Karena ini akan menjadi game Yang sangat Mendebarkan Bagaimana hasilnya Bagaimana finalnya Bahkan Karakter connectionnya Juga ternyata bisa Transgender Gitu sih Lagi-lagi Mungkin ada yang Ke arah sana Gitu kan Ya bisa Jadi dia berhenti di karakter Crescent aja Gak ke game gitu Waduh Disitu aja gitu Ya gitu lah Mungkin kayak gitu ya Dari kita berdua Untuk Harry Potter Eh Harry Potter Hogwarts Legacy Yang akan rilis di akhir tahun Dan mudah-mudahan Gue sih gak peduli ya Yang di delay atau enggak Yang penting maksimal Kalau gue pribadi Karena gue adalah Salah satu Potterhead juga Orang yang sangat Ngefans juga sama Harry Potter Dan berharap Ini akan menjadi game Yang secara Bagaimana Eksplorasinya Dan semuanya itu Adalah merupakan game Yang compact gitu Enggak Yang ambur-adul ya Karena memang Bukan lahir dari E-Warner Bros Secara Apa ya Publisher oke lah Tapi kan si Potkey Apa namanya tadi Poterkey Ya itulah ya Potkey games Potkey gamesnya Gue gak tau gitu Apakah udah bisa Untuk nge-execute Gaming segede gini Gitu aja dari gue Ditawangsa Dan Lendi Silahkan tulis di kolom komentar Menurut kalian Apalagi yang perlu Di-share Nanti gue pin Kalau ada sesuatu Yang menarik Sampai ketemu lagi Play Original Bagaimana Original Dan Jangan lupa bersyukur Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax